2015, 2015 itu ada peristiwa yang namanya El Nino El Nino itu kemarau berkepanjangan Setiap ada El Nino pasti produksi tiga komoditas mas Gul, tebu, padi, jagung turun Turun Kalau ada El Nino Gimana terus kemudian dinyatakan tahun 2015 surpus-surpus dari mana? Berapa yang diderita perugian masyarakat yang diderita Kita hitung tiga bulan saja mas Yang harus ditanggung masyarakat Karena kenaikan harga gula akibat tidak impor nilainya 8 triliun Dan setiap pemerintahan sedang zaman SBY Ada program swasembada gula Lalu isinya apa? Ya isinya cong kan Hai kawan-kawan barisan akal sehat Kembali lagi di channel kuliah akal sehat Sidang praperadilan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi impor gula Tomastrikasi Lembong memasuki hari ke-6 Sidang hari ini akan dilaksanakan di pengadilan negeri Jakarta Selatan Dengan agenda pembacaan kesimpulan Dalam pembacaan kesimpulan tersebut Pihak Tom Lembong akan menyampaikan alasan mengapa penetapan tersangka terhadap kliennya dianggap cacat hukum Serta menyoroti tidak adanya kesempatan bagi Tom Lembong untuk menunjuk penasihat hukumnya sendiri Kuasa hukum mengungkapkan bahwa cacat hukum atas penetapan tersangka tersebut disebabkan oleh tidak adanya dua alat bukti yang sah Yang dapat menunjukkan adanya perbuatan pidana Mereka juga menyoroti persoalan terkait pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan mewenang Yang dijadikan dasar dalam proses hukum terhadap kliennya Dalam sidang praperadilan sebelumnya Saksi ahli dari Kubu Tom Lembong Prof. Anthony Budiawan menyampaikan data dan fakta mengenai defisit gula yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 Yang bertentangan dengan pernyataan dari kejaksaan agung yang mengklaim adanya surplus gula Menurut bukti yang diajukan pada tahun 2015 Indonesia mengalami defisit gula yang serius Yang memicu kebijakan impor gula oleh Tom Lembong sebagai langkah untuk mengatasi kelangkaan tersebut Kesimpulan selanjutnya yang akan disampaikan adalah bahwa penetapan tersangka yang dilakukan tanpa prosedur yang sah Dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kuasa hukum juga menyebutkan bahwa selama persidangan terhadap hal-hal yang tidak dibantau oleh pihak kejaksaan agung Termasuk kesalahan pernyataan mengenai surplus gula yang sebenarnya adalah defisit Fakta ini tercermin dalam data dari Badan Pusat Statistik Yang menunjukkan bahwa produksi gula dalam negeri pada tahun 2011 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula nasional Fakta dan data ini cukup membuat kejaksaan agung ketar-ketir Sehingga kasus Tom Lembong bisa jadi, politis bisa jadi, tidak juga Oleh karena itu, simak terus videonya Yang kami bingungkan adalah ketika kami membaca antara keterangan ahli yang pertama dengan keterangan ahli yang selanjutnya Pasti sama, sama semua, kalimatnya sama, titik komanya sama semua Penggunaan istilahnya sama semua, kalau pendapat boleh saja sama, boleh saja Tapi kalau semua ketikanya sama, berarti ada yang menjiplak salah satu Siapa yang menjiplak, itu yang saya tanyakan Ahli yang pertama atau ahli yang kedua yang menjiplak Karena dua-duanya kan, artinya mereka adalah akademisi, guru besar dan harus kita hormati Nah, kalau seandainya dalam pemberian keterangannya, dalam penulisannya pun mereka sudah meragukan integritas Bagaimana kita melakuin keahliannya? Ini saya pegang ya, misalnya ini Ini satu ya, kalimat ini Ini kalimat pertama misalnya Permohonan gugatan pra-peradilan Permohonan gugatan pra-peradilan Halimatnya, indah sah, indah sah, oh maaf Ini, ini sampai selesai Semua, sampai kepada halaman terakhir Halaman terakhir yang kita lihat ya Nanti semua dibagi, semua bisa baca Halaman terakhir kita lihat Alasan subjektif, disini Sorry Ya di halaman sebelumnya, dibalik aja ini Nah, disini aja Nah, penahanan Ini penahanan Penahanan yang dilakukan, titik 2-nya sama Persis sama, titik 2-nya juga sama Ada beberapa yang dibalik Dan untuk satu ahli ada beberapa yang ditambah Tapi selebihnya, plak Sama, sama persis Nah, ini merupakan permasalahan akademis yang serius Pengiplakan itu merupakan persoalan akademik yang serius Sehingga, ini akan dianggap sebagai pelagiator tentunya Oleh karena beliau itu adalah ahli-ahli Maka kami akan menanyakan ini kepada universitas masing-masing Ya, satu dari unaer, satu dari unsur Kami menanyakan Siapa yang mencontoh siapa Harus diklarifikasi Karena ini adalah dunia akademik Hadirat mereka Nah, lalu yang kedua Seandainya bukan mereka yang membuat Seandainya Berarti kan Bia Jaksa yang membuat Karena Bia Jaksa yang punya Loh, ini kok rekayasa lagi Itu yang kita pertanyakan Kita ini sudah capek dengan rekayasa Ini rekayasa lagi Ahli itu memberikan keterangan Sesuai dengan keahliannya Bukan sesuai dengan keinginannya Keahliannya Nah, kalau ini rekayasa lagi Kalau misalnya Jaksa yang membuat Tapi kalau ahli yang membuat Siapa yang menjibat siapa Itu pertanyaan kita Jadi, oleh karena itu Dengan berat hati Kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan tadi kepada ahli Tapi setelah membaca ini Kami meragukan keahlian dua-duanya Oleh karena itu Kami tidak mengajukan pertanyaan Nah, harapan kami Untuk sidang-sidang selanjutnya Tolong hadirkan ahli yang Benar-benar ahli Jangan direkayasa Jangan diatur-atur Jangan memberikan ketangannya Sesuai dengan keahliannya Itu harapan kami Hal yang menarik lain adalah Tersangka kasus dugaan korupsi Impor gula kristal mentah Thomas Rikasi Lembong Menegaskan selalu menjalankan Perintah Presiden Saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan Tom Lembong tergabung Dalam kabinet kerja Pemerintahan Jokowi Dodo Yusuf Kala Hal itu disampaikan Tom Lembong Saat memberikan keterangan Secara online Dalam sidang lanjutan Pera-peradilan Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Ia mengaku selalu Berkonsultasi dengan Jokowi Tak terkecuali Saat membicarakan impor gula Tak ada tepuran Ataupun koreksi Mengenai kebijakan impor gula Yang saat ini Dipermasalahkan kejaksaan agung Ia juga mengaku Belum pernah diminta Klarifikasi Atas kebijakan yang dikeluarkannya Selama menjadi pejabat Tom Lembong Bersama CS Selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Atau PPI Di proses hukum Jam Pitsus Kejaksaan Agung Atas kasus dugaan Korupsi impor gula Tahun 2015-2016 Tom Lembong Dan CS Sudah ditahan Untuk waktu 20 hari pertama Terhitung sejak selasa Setelah menjalani pemeriksaan Tom Lembong Lantas menguji prosedur Yang dilakukan kejaksaan agung Melalui peradilan Di PN Jakarta Selatan Menurut Tom Lembong Penetapan tersangka Dan penahanan dirinya Tidak sah Karena bertentangan Dengan hukum acara Bahkan menurut dia Perbuatan yang ia lakukan Semasa menjadi Menteri Perdagangan Merupakan ranah hukum Administrasi Negara Bukan tindak pidana Yang menarik juga adalah Nama Presiden Joko Widodo Kapolri Dan Kasat Terus dibawa-bawa Oleh mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong Alias Tom Lembong Saat membacakan Surat pengakuannya Dalam persidangan Keempat Pemeriksaan saksi-saksi Prapadilan Di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Majelis Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun Memberikan kesempatan Kepada Tom Dihadirkan sebagai tersangka Melalui daring Untuk didangarkan Keterangannya terkait Keabsahan status hukumnya Saat ini Di Kejaksaan Agung Tom yang dihadirkan Melalui Zoom Meeting Dari Dalam Tahanan Menyampaikan sejumlah hal Terkait tentang Rewind pemeriksaannya Sampai dijadikan tersangka Oleh tim penyidik Jasa Agung Muda Tindak pidana khusus Atau Jampitsus Tom juga menyampaikan Persoalan pokok Perkara pemberian izin Impor gula Yang menyeretnya Sebagai tersangka korupsi Melalui bahan tertulis 6 halaman Yang disampaikannya Tom mengaku Tak mengerti Tentang perbuatan Apa yang dilakukannya Saat menjabat Mendak Yang menyeretnya Kesel tahanan Saat ini Tom berkata Saya terus meyakini Bahwa saya bersama Segenap jajaran Kementerian Perdagangan Saat saya menjabat Sebagai menteri Senantiasa bertindak Secara profesional Terus terang Dengan segala Keterbatasan saya Sejak ditetapkan Sebagai tersangka Sampai detik ini pun Saya masih tidak tahu Persis perbuatan Apa yang menjadikan Saya menjadi tersangka Tom mengatakan Jika yang menjadi Permasalahan terkait Perizinan impor gula Selama dia menjabat Mendak pada tahun 2019 sampai 2016 Juga tak pernah Sekalipun menjadi Objek penyelidikan Investigasi oleh BPK Ataupun BPKP Bahkan kebijakannya Selama menjadi mendak Tak pernah ada Satupun teguran Dari Presiden Jokowi Selaku atasannya Karena Tom selama ini Meyakini Semua kebijakan Yang diterbitkannya Selaku mendak Saat itu Sudah melalui Mekanisme perintah Maupun kesimpulan Dari rapat kabinet Tom juga menerangkan Kepada Hakim Selama menjadi mendak Dirinya selalu Berbagi informasi Dengan Presiden Jokowi Sebagai dasar Untuk mengeluarkan kebijakan Terutama Kata Tom Terkait dengan Fokus Presiden Pada saat itu Untuk mengatasi Harga dan kecukupan Stok pangan nasional Sebab itu Dikatakan Tom Tak ada satupun Kebijakan yang Diterbitkannya Selama menjadi mendak Dipermasalahkan Termasuk soal Kebijakan impor gula Tom meyakini Semua kebijakannya Berbasis pada Kepentingan nasional Dan berdasarkan Transparansi Serta atas Koordinasi dengan Presiden Bahkan kata Tom Kebijakan tersebut Sudah melewati Pertimbangan Bersama Presiden Dan para bawahan Lainnya Penjelasan Tom tersebut Dicatat oleh Majelis Hakim Tunggal Sebagai pertimbangan Dan Hakim Dalam kesempatan tersebut Juga memberikan Waktu bagi Tim Kejaksaan Untuk menanggapi Penyampaian-penyampaian Tom Akan tetapi Tim Kejaksaan Selaku termohon Perperadilan Memilih untuk Tak mengambil waktu Bertanya apapun Kepada Tom Kepada Hakim Menegaskan Tom dalam perperadilan Tak punya kedudukan hukum Untuk didengarkan Sebagai saksi Lantas dari sini Kita bertanya-tanya Apa dasarnya Penangkapan Tom Jika seluruh prosedur ini Sebetulnya sudah Dikomunikasikan secara Kelembagaan Dan diketahui oleh Presiden Apakah ada unsur Kesengajaan Atau memang ada Unsur-unsur lain Yang lebih politis Bukankah sudah Menjadi rahasia umum Bahwa pembiaran Atas sesuatu Yang dianggap dilanggar Itu gunanya Untuk menyandra pejabat Di kemudian hari Jadi dari keterangan-terangan ini Jika tidak ada keterangan-keterangan Yang lebih logis Dari pihak kejaksaan agung Dalam kasus penangkapan Tom Lembong Jadi bagaimana Menurut kawan-kawan Oke itu dulu Untuk video kali ini Dukung terus channel Kulia Akal Sehat Dengan cara like Share dan subscribe Terima kasih sekali lagi Dan salam akal sehat Untuk para barisan akal sehat Para kajari Para kajari Setelah kalian melakukan Pemberkasan Kalian melakukan Persidangan Setelah keputusan Lakukan Koordinasi dengan Pemerintah daerah setempat Lakukan perbaikan sistemnya Dan sistem-sistem itu Jangan sampai terulang Kajari Kajar hati sanggup Lakukan itu Dan Apabila kalian Tidak memperhatikan Apa yang saya sampaikan Kalian justru yang saya akan tindak Kajar hati sanggup